Saya minum Elmen Advanced Group, tinggi protein, dengan HMB untuk ciga penyusutan otot. Dengan komposisi pemain saat ini, manajemen Sriwijaya FC menatap optimistis kompetisi Liga 2 musim kali ini. Manajemen pun berharap armada Jafri Sasra mampu sapu bersih di seluruh lagakandang. Manajemen Sriwijaya FC menatap optimistis kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 yang akan mulai bergulir pada tanggal 7 September Nabi. Di kompetisi musim kali ini, SOC akan tergabung di grup 1 bersama dengan Persi Raja, PSMS, PSPS, PSKC, Persikota, Dejan FC, Persikabung, hingga FC Bikasi City. Dengan komposisi pemain dan pelatih yang ada musim ini, Sriwijaya FC mampu bersahir dengan 8 tim kontesan lainnya di grup 1. Bahkan, Naskar Wong Kito diharapkan mampu sapu bersih di semua lagakandang dan juga mencuri poin di lagakandang. Dengan keyakinan bahwa kalau bertanding di home tadi ya, bertanding di home, kita bisa sapu bersih. Itu sebuah keyakinan ke kita bahwa kita dengan tim ini bisa mengambil poin penuh di kandang. Dan di luar kandang juga kita mengatur strategi agar kita memang mendulang poin. Artinya, tim kita bisa kita manage untuk melawan tim-tim yang memang, terutama di Sumatera maupun yang datang dari Jawa ya. Surjai FC sendiri akan melakukan lagak perdanaan yang di kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 dengan bertandang ke Malkas Dijian FC pada tanggal 7 September menatang.